Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah minna wa minkum Buat Ustaz dan Saudara sekalian Perkenalkan nama saya Joko Suseno dari Palembang Perwakilan Palembang Ada beberapa pertanyaan Pak Ustaz Mohon pencerahannya untuk Quran Surat Al-An'am Ayat 70 Yang pertanyaannya Agamanya sebagai permainan dan sendagurau Apakah orang yang tahu Perbuatan itu banyak mudorotnya Dibanding manfaatnya Itu termasuk mempermainkan agama Pak Ustaz Yang kedua Quran Surat Al-Baqarah Ayat 74 Dikatakan hatinya Keras seperti batu Contohnya seperti apa Pak Ustaz Kok Hati seperti batu Yang ketiga Ada saudara yang punya Kekurangan yaitu disabilitas Dalam melakukan sholat itu Ada Karena tidak punya Orang tua lagi Itu Untuk melakukan ibadah itu Terhambat dan tidak bisa Dalam artian disini Harus dibantu Sementara saudaranya itu Merantau Pak Ustaz Banyak merantau Apakah saudaranya ini berdosa Pak Ustaz Yang keempat Orang yang sudah Posisi Yukti Kunahu Atau sudah Tua Sudah Pipis di Tempat Kalau berak harus dibantu Terus Kadang Kalau sholat itu harus diingatkan Apabila Anak-anaknya itu Tidak Di dekatnya Atau Di tempat Masing-masing Terus ada yang Merawatnya Lupa dalam Melakukan ibadah sholat Apakah anak-anak yang lain Juga ikut berdosa Pak Ustaz Terima kasih Akhiruk alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Coba dibaca ayatnya Surat Al-An'am Ayat 70 Wajarillazina Takhazutinahum La'ibam Walahwam Wagor Wagorrathum Ulhayat Ustunia Wazakir Bihi Antub Salah Nafsun Bima Kasabat Laisalaha Mintunillahi Wali Wala Shafi' Wa Inta'atilkull Atrilla Yukhaz Minha Ula'ikallalina Uba'silu Bima Kasabu Lahum Syarabun Minha Hamim Wa'azabun Ali Mumbim Ganu Pemberi Syafa'at Selain Daripada Allah Dan jika Ia Menebus Dengan Segala Macam Tegusannya Pun Nisaya Tidak Akan Diterima Itu Daripadanya Mereka Itulah Orang-orang Yang Dicerumuskan Kedalam Neraka Disebabkan Perbuatan Mereka Sendiri Bagi Mereka Disediakan Minuman Dari Air Yang Sedang Mendidih Dan Azab Yang Pedih Disebabkan Kekafiran Mereka Dahulu Jadi Orang Itu Agama Itu Dari Allah Manusia Diciptakan Oleh Allah Manusia Diberi Kewajiban Oleh Allah Untuk Beribadah Jadi Allah Ciptakan Jin Dan Manusia Itu Untuk Beribadah Nah Ini Malah Menjadikan Agama Allah Sebagai Ola-olaan Sebagai Permainan Permainan Dan Ola-olaan Gekguanan Masa Dengan Allah Dengan Allah Kok Malah Gekguyanan Cengengesan Mada Allah Nah Itu Semua Jadi Orang Kafir Nanti Akan Balasannya D istediakan Jahanim Dari Bagaimana Memperolos Agama Allah Itu Bagaimana Nah Itulah Jadi Memperolos Agama Allah Itu Dia Tahu Ini kewajiban, ini perintah Allah, misalnya perintah Allah sholat, perintah Allah kuasa, dia tahu tapi gak mau melakukan, kalau diingatkan malah omongannya menyakitkan misalnya ya, tahu dia sholat juga dia sholat, ala sholat mari opo, kalau sehingg sholat jengkang jengking yara tau sugi sehingg sholat jengkang jengking yara sugi padahal dia tahu, itu perintah Allah sholat, ngakunya ya Islam, jika sholat dia malah memperolok mempermainkan agama Allah tadi yara, dikandaliin narko, nanti bahasa jahannam dan kabeh, neng suargo kabeh, Allah membuat neraka itu untuk siapa, yara Allah membuat neraka surga lakanya sudah neng suargo narko rana linggoni, sakit tak ngonanin, gitu nanti dia siap menurut neraka, walaupun tahu akibatnya yaitu namanya, ucapannya mengaku Islam, tapi perbuatannya ngelak-ngelak agama Islam nah, kita ngomong lagi ya ngelak-ngelak lagi ya kabeh, wawang darah ngerti neraka surga, akhirat ini kapan sing ngerti, sing muni dewi yara tau ngerti nah, itu memperorok agama Allah kalau dia orang kafir, jelas neng ngaku orang Islam, kok laku malam mau tidak mempercayai hari akhirnya, dong kue dewi sing pidato, sing ngomong yara tau ngerti, usah nyeri takke itu memperorok agama Allah maka dikatakan oleh Allah, itu orang kafir itu, walaupun ngakunya Islam KTPN Islam, neng uni neng unu, dia kafir maka akibatnya nanti dimasukkan di neraka yang diterangkan keberdihannya seperti itu, maka jangan kamu ikut-ikuti jangan dekat-dekat dengan bersahabat dengan orang memperorok agama Allah ya, dalam surat Anissa 140 diterangkan kamu duduk bersama pun gak boleh, jangan duduk bersama orang-orang yang memperorok agama Allah ya, duduk bersama aja gak boleh sebab nanti kamu akan ya, ketularan yang jelek itu dari orang Jawa, ngandang-ngandang cedak, kebuk, gupa karena jalan kamu tidak gulung yang cedak, kebuk, gulung kamu nanti kena gupaannya juga kamu nah, maka Rasulullah juga menjelaskan bahwa memilih teman bergaul itu teman yang baik Quran menjelaskan sabarlah kamu bergaul dengan orang-orang yang aktivitasnya hanya mengharap rindu Allah, lah ini tentu orang yang beragama yang beriman betul-betul jangan hanya mengaku islam tapi perbuatannya ucapannya malah memperolok islam kalau ketemu orang semacam itu kamu jangan duduk bersama masyarakat, jangan berteman dengan mereka nanti kamu agama akan kacau lah musya terpengaruh kepada yang tidak baik itu, yang kedua baca surat Al-Faqarah ini Al-Faqarah ayat 74 4 kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu bahkan lebih keras lagi padahal diantara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya dan diantaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya dan diantaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan keras seperti batu hati manusia kalau keras orang mong seperti batu melebih kerasnya tadi terangkan batu itu kalau kena hujan terus lama-lama bisa legok atau kena desakan batu bisa belah bisa membelah di batu itu menjadi belah malah airnya tadi bisa mengalir dari tengah-tengah batu tadi dari bukit-bukit itu kan bukit-bukit itu kan air mengalir dari atas bukit tadi menembus batu yang keras gunung tadi dia tembus air bisa lewat di situ jadi batu itu kena air bisa bisa legok dan bisa jebol untuk dilewati tapi kalau hati yang keras melebih batu sudah walaupun nanti dikatakan seperti hujan tapi kena hujan seperti apa tidak tidak berubah artinya hati yang keras itu melebih kerasnya batu artinya digrojoki dengan ayat hati hati korang itu tidak mempan sama sekali ya lah itu sudah maka orang yang menjadikan hatinya menjadi keras melebih batu tadi kamu jangan seperti itu dalam surat Al-Hadid tadi dibaca coba ayat 16 itu itu gambarannya kerasnya hati akhirnya menjadi batu atau Al-Him al-Aman itu fakosat kulubuhum itu coba dibaca surat Al-Hadid nama surat 57 ayat 16 belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al-Kitab kepadanya kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan diantara mereka adalah orang-orang yang fasik hati-hati yang keras itu maksudnya dinasihati ditunjukkan dengan ayat-ayat Allah tidak mempan gambarkan oleh Allah tadi keras hati kerasnya melebihi batu batu itu bisa ditembus air bisa men apa lojok air dari dalam batu pecah jadi itu untuk dilewati air jadi kalau hati yang keras melebihi batu ini sudah tidak mempan walaupun digelajah dengan hati-hati Quran setiap hari tidak bisa tidak ada berubah karena hatinya keras ini gambarkan itu kamu jangan seperti orang-orang yang telah diberi kitab yang dahulu karena mereka lama berpisah dengan kitab sucinya sehingga tidak kenal kitab sucinya nanti kalau dimunculkan kitab sucinya yang sebenarnya dia tolak karena hatinya sudah keras orang Islam juga begitu kalau lama sudah pernah tidak pernah ketemu dengan Quran tidak pernah baca Quran tidak pernah dengarkan ayat-ayat Quran ya nanti di walaupun ngakunya Islam diterangkan diambilkan dari Quran yang sebenarnya tidak mau menerima menolak itu maka gambarannya orang yang hatinya tidak bisa luluh dengan Quran tadi itu hatinya keras melebihi batu maka Alhamdulillah bila dina amanu antasakulubun litikrilah apa belum saatnya kamu orang yang mengaku beriman tuh hatimu itu duk patuh ya untuk mengingat Allah dan kebenaran yang telah diturunkan kepadamu kepada Nabi Muhammad tidak Al-Quran apa belum saatnya singkatnya apa belum saatnya orang yang hatinya beriman tuh mengikuti petunjuk Al-Quran jangan kamu berkadaan seperti orang-orang yang sebelum kamu walaya kunu kaladina utul kitab Amin Qobel jangan kamu mengikuti orang-orang yang diturunkan kitab sebelum Al-Quran mengapa tidak boleh seperti mereka mereka itu karena mereka lama berpisah dengan kitab suci-nya hatinya menjadi keras walaupun mengaku katanya kitab suci tapi di terangan isi kitab suci-nya menolak orang Islam juga begitu kalau lama bisa dengan Al-Quran agamanya katanya Islam tapi yang diikuti bukan Quran hanya kata orang, kata ustad, kata siapa lah kalau nanti apa terangan dalam Quran berbeda dengan kata ustadnya tadi menolak dia tidak mau menerima Qurannya karena beda dengan keterangan ustadnya hati semacam itu hatinya membatu maka diberi keterangan atau tidak sama saja sama saja orang itu buat diterangkan ayat-ayat Quran atau tidak sama saja karena hatinya sudah keras membatu tadi maka jangan sampai kalau kita mengaku orang yang beriman ikuti Quran kaji Quran pahami Quran jangan sampai hatimu keras menolak Al-Quran akan menjadi kafir itu maksudnya ayat itu seperti itu apalagi jadi yang ketiga ada yang kekurangan fisik disabilitas punya keluarga tapi keluarganya merantau apakah ia berdosa dia di rumah dengan siapa dibantu oleh tetangganya orang lain kalau keluarganya memang tidak peduli mengabaikan mengabaikan dosa itu kalau dibantu orang lain tapi keluarganya memang karena dia untuk mencari nafkah al-Quran dia sembodoh menyuruh orang lain digaji supaya dipihara dipihara di awat-awati dirawat saudara saya ini segala kebutuhannya apa tolong dibantu saya yang memberikan gajinya memberikan imbalan saya mencari duit untuk mengopahi kamu kamu ngopainnya saudara saya ini itu boleh tidak apa-apa di rumah tidak bisa saya kerja tapi bisa membiayai hidup saya membiayai saudara saya yang tidak yang cacat tadi dengan serahkan oleh orang tua untuk dibayar supaya ngopain saudara dengan baik itu boleh daripada saya tunggu di rumah saya tidak kerja malah ya orang yang saya bantu tidak bisa memberi makan tidak bisa memberi pakaian saya bekerja untuk mencari ini saya ngopahkan orang itu sudah baik kemudian tinggal perunggara turusi ya dosa semua apalagi saudaranya orang lain saja kita kalau tahu begitu terlantar kita kewajiban perawatnya apalagi saudara maka orang mengerti tentang agama saya tidak akan seperti itu ya kalau dia mengerti agama kalau seperti itu saya yakin pasti mencari jalan keluar yang lain ya saya tinggalkan karena terpaksa untuk ma'isah harus merantau cari ekonomi disini memang sulit dapatnya harus merantau tapi saya punya tanggungan saudara saya ini bagaimana maka diserahkan pada orang lain biaya hidupnya dijamin oleh ini ini tidak salah apalagi kemudian ada orang tua yang sudah pikun kemudian anak-anaknya itu menugasi orang lain untuk mengingatkan orang yang ditugas itu lupa apakah anaknya ikut berdosa kalau kalau lupa diangat penanya kalau tidak lupa dia melaksanakan tugas dengan baik kalau sedang lupa mudah-mudahan orang jeneng lupa nanti kalau sudah ingat segera dilaksanakan amanat yang berikan kalau diberi amanat tadi dia menyanyiakan dosa tapi kalau lupa penanya diangkat tapi lupa kok terus-terusan berarti tidak lupa memang tidak memegang amanat selamat menikmati